Berkolaborasi dengan Rato, Rato itu sangat senang banget karena pada akhirnya bisa menemukan lagi, maksudnya belum bisa mengabungkan antara penyanyi lama dan penyanyi baru. 1. Menjadi penyanyi kafi Mulan Jamila mengawali kariernya melalui dunia tarik suara. Sebelum menggunakan nama Mulan Jamila, ia memiliki nama panggung Mulan Ardina. Ia menjadi penyanyi kafe dan pernah tergabung dengan beberapa band seperti Suara-Suara Kostik, Bandung All Star dan Dimensi Band. Sebelum bergabung dengan Rato, Mulan sempat merekam album solonya. Namun album solonya tersebut tak terlalu diminati di pasaran. 2. Bergabung dengan duo Rato Pada awal tahun 2005 silam, Mulan Jamila bergabung dengan Maya Estianti dalam duo terkenalnya Rato. Kala itu ia menggantikan Pinkan Mambo. Bersama dengan duo Rato, nama panggungnya pun berubah menjadi Mulan Kwok dan inilah awal mula karir dirinya melesat di dunia hiburan. Merilis album bertajuk Rato dan Friends dengan single lagu berjudul Teman Tapi Mesra, sukses mengantarkan Mulan Kwok memuncaki popularitas di dunia hiburan yang belum pernah ia rasakan. Selain itu sejumlah penghargaan pun diraih dan menjadikan Rato menjadi grup wanita paling sukses kala itu. Namun dibalik kesuksesannya bersama duo Rato, kehidupan rumah tangganya bersama Heri Indra Nugraha harus kandas pada tahun 2005. Setelah dua tahun bergabung dengan grup duo Rato, pada tahun 2007 Mulan memutuskan hengkang dari grup yang membesarkan namanya itu. 3. Menjadi penyanyi solo selepas dari Rato Selepas ia hengkang dari duo Rato, Mulan menjadi penyanyi solo dan bergabung dengan Republik Cinta Management. Menjadi penyanyi solo, sejak saat itu ia menggunakan nama Mulan Jamila sebagai nama panggungnya hingga sekarang. Album solo perdananya yang diluncurkan pada Januari tahun 2008 bertajuk Mulan Jamila menelurkan sejumlah lagu hits, diantaranya, Makhluk Tuhan Paling Seksi, Bukannya Aku Takut, Wonder Woman, dan Jatuh Cinta Lagi. Dalam dua bulan perjalanan albumnya, ia dapat menembus 75 ribu kopi, selain itu dalam beberapa bulan Mulan pun mendapatkan banyak nominasi penghargaan dan satu-satunya solois Indonesia yang dinominasikan di MTV Asia Award 2008. 4. Berkiprah Dalam Dunia Seni Peran Tak hanya melulu menjadi penyanyi saja, Mulan Jamila di masa kepopulerannya sempat mencoba dunia aktif. Ia menjajal beradu akting dan sempat bermain dalam FTV maupun film layar lebar. Lebih kurang ada lima judul FTV yang pernah ia perankan. Selain itu, ia pun pernah bermain sinetron berjudul Pasangan Heboh pada 2007 dan bermain film berjudul Maaf Saya Menghamili Istri Anda di Tahun Yang Sama. 5. Bisnis Mulan Jamila di luar keartisannya Mulan Jamila sempat mencoba peruntungannya dalam dunia bisnis. Beberapa bisnis pernah ia jalani seperti kuliner, fashion hingga furnitur. Dalam bidang kuliner ia memiliki sebuah usaha bernama Cilok Nunchrat yang pada 2017 cukup viral karena harga yang dibanderol Rp80.000 per porsinya. Selain itu ia juga punya bisnis busana muslim pada 2018 dan bisnis galeri yang bernama Herdesign pada 2009. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!